Dengan jabatan tersebut juga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkap Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta. Yang selanjutnya AE ini selaku istri dari Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turun campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan cara memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan atau barang mewah. Sumber uang yang diterima BBSB dan AE berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemerintah Kapuas. Adapun fasilitas dan jumlah uang yang diterima kemudian digunakan oleh BBSB antara lain untuk membiayai operasional saat mengikuti pembelian Bupati Kapuas. Kemudian pembelian Bukunu Kalimantan Tengah termasuk untuk keikut sertaan AE yang merupakan istri BBSB dalam pembelian anggota legislatif BPR RI di tahun 2019. Terkait dengan pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas, BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah masyarakat maksudnya saat mengikuti pembelian Bupati Kapuas dan pembelian Gubernur Kateng dan AE sendiri saat maju dalam pembelian anggota DPR RI. mengenai pesaran jumlah uang yang diterima oleh BBSB dan AE jumlahnya ini sekitar Rp8,7 miliar. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.